Intro Selamat datang di Inspirasi Maya, Inspirasi Dunia Maya Karena inspirasi bisa datang dari siapa saja, kapan saja dan dimana saja Jika kita berbicara tentang Stoikisme, ada lo sosok inspiratif yang telah lama menggunakan Stoikisme sebagai prinsip hidupnya Karena menurut gue Stoikisme ini adalah salah satu hal paling bermanfaat yang pernah gue rasakan dalam hidup Yang mengubah hidup gue secara utuh dan membantu gue selama ini dalam menghadapi setiap masalah yang harus gue selesaikan Ferry Irwandi adalah seorang Youtuber yang sering membagikan konten tentang sisi pemikirannya menanggapi isu hangat dengan perspektif yang unik Lewat kanal Youtube yang sama dengan namanya, Ferry Irwandi kali ini membahas tentang Stoikisme Pria kelahiran Jambi itu menjelaskan secara jelas dan padat dalam video berdurasi 14 menit Stoikisme atau Stoa adalah aliran pikiran yang asalnya dari Yunani kuno di jaman pendudukan Romawi Dan dibawa oleh Zeno dari Sitium pada awal abad ketiga sebelum masehi Dan terus dikembangkan hingga sampai saat ini Stoikisme mendefinisikan bahwa Youtube terbagi menjadi dua dimensi Yang pertama dimensi internal dan juga yang kedua adalah dimensi eksternal Yang kemudian disebut dengan dikotomi kendali Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali manusia secara penuh Seperti kehendak manusia, etos kerja manusia, komitmen, suara, aksi yang bisa dikendalikan oleh diri sendiri secara penuh Sedangkan dimensi eksternal adalah hal yang berada di luar kendali manusia itu sendiri Seperti tanggapan orang lain, pendapat, respon orang lain, dan reaksi orang lain terhadap apa yang kita lakukan Ferry Irwandi menjelaskan Kebanyakan orang menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan terhadap dirinya melalui dimensi eksternal Yang mana tidak bisa dikontrol sama sekali Nah, Stoikisme datang untuk menyadarkan kita bahwa faktor kebahagiaan dan kepuasan Bisa lho dishifting atau digeser dari dimensi eksternal ke dimensi internal Stoikisme mengajarkan kita untuk bersikap rasional dan juga merespon semua hal dengan rasionalitas Artinya, ketika kita akan melakukan sesuatu, melakukan sebuah dindakan, atau mengucapkan sesuatu Kita sudah berpikir bahwa apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika kita melakukan hal tersebut Jadi, dengan kita membayangkan segala kemungkinan terburuk Kita akan lebih siap dan lebih bisa menerima serta lebih bisa move on Kita tidak akan terburuk lama dan hancur begitu dalam Stoikisme memungkinkan kita mempersiapkan hal terburuk yang akan kita lakukan Jadi, kita bisa lebih menerima dengan lapang dada Apapun yang terjadi bahkan jika itu adalah sebuah penolakan Berpaham Stoikisme membuat hidup menjadi lebih tenang dan juga lebih baik Pasalnya, kita lebih bisa menerima apa yang terjadi dan tidak selalu ingin diakui dan dilihat oleh orang lain Ferry mengakhiri bahwa Stoikisme itu bukan pesimistis Namun lebih ke arah realistis dan juga rasionalitas Nah, kira-kira inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil dari Ferry Irwandi dengan Stoikismenya? Tulis di kolom komentar ya